Sahabat bisnis manajemen, kali ini kita akan membahas perbedaan antara pengawas operasional dan pengawas teknis berdasarkan Capman SDM nomor 1827 tahun 2018. Pengawas operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 1. Bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atau PTL untuk keselamatan dan kesejahteraan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. 2. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. 3. Bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. 4. Membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Artinya bahwa pengawas operasional bertanggung jawab untuk mengawasi orang, termasuk anak buahnya. Sedangkan pengawas teknis memiliki tugas dan fungsi yang meliputi. 1. Bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atau PTL untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan, serta pemeliharaan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tugasnya. 2. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan, serta semua perbaikan, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian, serana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. 5. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian, serana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sebelum digunakan setelah dipasang kembali dan atau diperbaiki. 6. Membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian, serana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Ini artinya bahwa pengawas teknis bertanggung jawab untuk mengawasi serana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang kalau kita singkat menjadi SPIP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel bisnis dan manajemen dengan cara lakukan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan berikan komentar-komentar Anda. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.